Jalan, sadisnya kecewa Takdir sebesar, tak mungkin terlalu Maafkanlah cinta, biarkan rasa bicara Maafkanlah cinta, biarkan rasa bicara Kata orang Saya takut nanti kalau Semua orang berhak mendapat keadilan, bukan? Meskipun dengan cara yang paling kejam Bukankah selama-lamanya? Kau orang jahat, Rihanna Kalau awak pergi, saya tak tahu apa lagi yang mereka akan buat dengan awak Keadilan awak sangat menarik Dengan hanya seikut ayam, buaya-buaya ganas ini semua boleh gaduh sama-sendiri Kakak tak tahukah dia tak beritahu Kakak apa-apa? Kenapa semua orang keliling Kak, semua jadi perahsia Awak nak sembunyikan apa-apa daripada Aik ke apa? Dia cakap awak ada hubungan dengan Aik Betulkah? Suami Puan mati bunuh diri Abang tak berhati-hati! Rihanna! 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 Ok, Assalamualaikum! Saya Islah Akis dan aku pengarah untuk drama Racun Rihanna Ok, Racun Rihanna sebuah drama yang mengisahkan tentang persahabatan dan juga dendam di mana mereka berkawan daripada college sampai lah ke dewasa apa yang terjadi semasa di waktu college memberi impak kepada Rihanna untuk membalas dendam masa hadapan kepada rakan-rakan dan juga kakak-kakak angkatnya Masuk!�! Tak boleh kto! Masuk! Masuk! Makan kau hari-hati ni! Kau dia.. Kau tu pandai Until Alison pun aku kesam ke? Makan lupa hari-hati ni! Buas hati aku! Makan! Minum 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 Pas tak? Pas tak? Kau nak gelap kat aku lagi tak? Nak gelap kat aku lagi tak? Ya...... Masuk masuk.... Haya .. Sayaosh on M Cannata Nazra Saya memegang watak sebagai Rihanna So, watak Rihanna ni sebenarnya dia used to be a nice girl tapi disebabkan dia punya kisah silam, sejarah hidup dia banyak sangat kena buli, tertekan dan sebagainya disakitkan sehinggalah dia punya hidup menderita so that dia bertukar menjadi seorang yang opposite daripada karakter dia dulu which is dia baik sangat-sangat dia suka tolong orang suka tolong kakak-kakak dia and now bila dia dah getting older, dia buat comeback dia jadi opposite lah daripada karakter dia sebelum ni which is seorang yang sangat berdendam seorang yang sangat heartless apa yang I tak boleh cerita banyak sebab you guys kena tengok cerita ni but whatever it is, I nak cakap karakter dia ni dia ada dua, I rasa dia macam personality dia ni banyak kadang-kadang dia okay kadang-kadang dia tak okay kadang-kadang dia baik kadang-kadang dia jahat something like that Assalamualaikum welcome back to Maria welcome dia turun sama dekat you miss you so much saya Rita Rodaini menggambatat sebagai Maria dalam racun Rihanna dan saya punya seorang sahabat tiga orang iaitu Fatini Ayumi dengan adik angkat seorang Rihanna Maria ni dia macam leader lah dalam antara empat orang ni dia adalah ketua dan kalau ada apa-apa masalah apa semua kawan-kawan tiga orang ni akan rujuk kepada dia dan dia macam antara yang akan menyelesaikan semua masalah kawan-kawan lah dan dia seorang wanita yang cool simple and equal lah antara kawan-kawan dia saya Azaz Aziz sebagai Fatini dalam racun Rihanna oh Fatini adalah seorang yang klasik yang fashion and then kakak angkat kepada Rihanna saya Jasmine Suraya dan saya bermain watak Ayumi dalam cerita racun Rihanna 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 kasihan ubat tu ubat tu kasihan Rihanna cara Rihanna 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 stop it my phone my privacy ok korang dah melampau Ayumi ni aa seorang yang pada awalnya dia very perfectionist bagi dia pandangan orang lain terhadap dia dan family dia adalah sangat penting anak Ay cara Ay Amir and she needs to be perfect all the time you pun tahu kan cara Ay dibesarkan that's why I am a top model I tak nak nanti orang lain kata anak Ay tu tak okey lah comok lah busuk lah tapi sebenarnya aa deep down dia seorang yang mudah terpengaruh aa very emotional dan sebenarnya seorang yang aa bagi Ay aa kadang-kadang kurang matang sedikit dan aa aa dia she is like seorang yang very very banyak flaws tetapi dia tak nak tunjukkan aa dia dan aa dia macam kiranya dia antara sahabat bertiga ni dia lah yang aa paling orang kata mudah terpengaruh aa susah sikit nak buat keputusan aa lepas tu seorang yang manja-manja sikit lah aa aa so aa Ayumi ni kiranya dia macam kakak kepada Rihana aa aa masa dia orang dekat college and then tapi Ayumi ni aa sedikit jealous dekat Rihana sebenarnya aa aa dan disebabkan itu dia nak aa 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 mempengaruhi Rihana aa tapi dari segi aa 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 dia nak macam aa kecam Rihana lah malukan dia lah depan semua orang itu motif dia and oh my god seriously babe she's not even my level okay Ay takkan rasa tercabar dengan perempuan yang muka macam berjalan taa tu bagus Ya Ay lagi cantik memanglah Ayumi lagi cantik eh lu tengok style dengan style dia cabaran sepanjang melakukan penggambaran Rihana ni kita sebenarnya aa banyak cabarannya terutama bila kita melakukan scene scene outdoor kita shoot di musim aa hujan bulan 11-12 dalam musim hujan dan saya rasa scene yang susah untuk kita shoot adalah scene 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 yang melibatkan fakta sebab kita dalam cerita ni kita banyak aa aa mainkan fakta-fakta dalam aa melakukan scene scene dan juga kita menggunakan banyak banyak aa aa prop ya prop yang kita gunakan adalah kena prop yang betul lah seperti contoh prop yang melibatkan racun dan juga bunga-bunga yang melibatkan racun ok bagi I yang paling mencabar untuk watak Rihana ni which is kita ada aa aa ramai lagi aa aa peranan-peranan yang penting dalam drama ni which is I nak kena bergerak seiring dengan diorang supaya I tak sorang-sorang aa 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 ke depan which is kita kena balancekan setiap watak so for me itulah yang paling mencabar supaya I tak terlalu aa overshadow everyone aa aa dan aa supaya aa yang lain juga balance aa bergerak seiring itulah salah satu cabarannya aa aa cabaran aa 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 watak Maria ni memang aa 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 mula-mula memang nampak dia macam slow ku tapi bila di pertengahan cerita dia memang macam nampak sangat aa 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 watak dia memang heavy ya sebenarnya dia banyak orang kata banyak sebenarnya dia dia menyelesaikan masalah kawan-kawan tetapi sebenarnya masalah tu banyak yang menimpa dia sendiri saya tak pernah dapat watak yang macam ni jadi sebagai aa 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 selepas 20 tahun saya kembali aa aa acting aa aa ini memang mencabar watak je memang berbeza saya tak pernah dapat aa aa watak yang macam ni cabaran watak Ayumi sebenarnya saya rasa Ayumi ni antara watak yang sangat mencabar sebab aa 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 yelah kita tak nak review kan tapi aa aa disebabkan ada satu benda yang sangat tragis yang berlaku dalam hidup dia dan itulah yang membawa kepada mood lah perasaan lah flashback lah lepas tu Rihanna ni pula aa balas dendam tapi dia ni aa aa banyak menangis lepas itu dia banyak trauma dia banyak dia banyak dia banyak post traumatic disorder which is aa PTSD so aa 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 itulah cerita Ayumi saya telah banyak kali bekerja dengan Zee Production dan juga aa aa team ini sendiri aa aa untuk aa aa saya banyak dibantu oleh aa 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 kita punya DOP Cik Min dan juga Cik Hassan dan juga kru-kru teknikal yang lain Abang Shah, Abad Din ya dan juga aa 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 saling membantu bila menjalankan setiap scene ke scene tu kita akan bincang dan juga kita akan aa 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 decide dulu mana yang terbaik untuk kita shoot dan juga mencari mencari sudut angle yang terbaik lah untuk kita paparkan visual kepada penonton bekerja dengan artis di bawah Zee Production ni sangat sangat best sebab mereka memberikan commitment yang sepenuhnya dengan team dan juga deliver setiap watak mereka dengan sangat baik dan mereka faham keperluan yang diperlukan dan juga mereka faham setiap karakter yang mereka bawa dan mudah sebab Zee bukan ambil pelakon yang calon-calon orang dan Zee memang memilih pelakon daripada awalnya sebelum mereka masuk set mereka dah tahu setiap watak yang mereka bawa tu adalah satu benda penting faktor penting dalam untuk kita menjayakan sesebuah drama of course di belakangnya mesti kena ada team yang sangat supportive yang sangat-sangat membantu dan tahu kerja masing-masing and of course team director dan semua department sangat-sangat membantu and kita pun dah macam family dan plus cerita ni sangat heavy so kalau kru-kru yang lain tak memberi maksudnya teamwork benda ni tak akan jadi kan so apa yang saya boleh cakap Alhamdulillah kas-kas yang lain semua sangat memberi and semuanya tak ada selfish or anything kita sama-sama give and take apa yang patut kita share kita share dan sama-sama membantu each other lah dan sama juga seperti kru team dan director semuanya sangat membantu and plus bagi saya yang paling mencabar dalam drama ni bagi saya watak romantik kot sebab dari dulu saya memang ada masalah untuk buat watak romantik maybe sebab benda tu memerlukan chemistry yang sangat sangat kuat so untuk mendapatkan chemistry tu it's not easy bila first day kita kena masuk dalam set kita baru high high baru first day dah kena shoot together scene romantik so for me itu yang paling mencabar watak-watak scene-scene yang romantik dan loving lah ya ok yang paling bestnya saya dapat menggandingkan Kak Nur Azaziz yang saya selalu tengok dia masa saya dulu-dulu kan masa dia tengah meletup masa tu kita tengah remaja depan TV tak sangka pula kali ni satu frame dengan Nur Azaziz pelakon yang sangat berpengalaman yang sangat humble yang sangat best yang sangat sporting yang sangat kelakar dan dengan Intan Najwa saya dah kali kedua dengan dia Yasmin tambah kali juga dengan dia dan bagi saya semua pelakon khas dalam ni yang lama yang baru semuanya memberi semuanya sporting semuanya memang best sangat-sangat memang bagi saya inilah team yang saya tak ada masalah antara pelakon-pelakon ni memang tak ada langsung masalah dan banyak kita orang orang kata give and take bagi kerjasama semua memang best ok saya sebenarnya susah untuk buat scene marah satu scene tu dengan ID scene saya bergaduh dia memang itu saya paling tak suka scene scene bergaduh scene marah-marah yang boleh buat saya stres saya tak suka sebab apa scene bila saya buat scene macam tu saya akan macam satu hari tu saya akan sakit kepala saya akan stres saya akan sakit kepala saya akan macam saya tak boleh nak fokus pada benda lain tapi yelah kenalah juga buat kan selepas scene tu mungkin ada scene happy ke apa tapi saya tetap kena buat tapi itulah scene yang saya paling tak suka sekali kalau ada scene macam yang stres-stres gaduh-gaduh tu saya tak suka wow itu perkataan first buat saya wow they all amazing saya suka memang team ni is the best so far very nice and then semua sporting semua tak ada diva tak ada apa semua best daripada kru pelakon yang semua everybody is one of the best saya enjoy mula-mula tu saya macam bila saya dapat saya tengok memang watak ni memang mencabar saya memang nak sangat jadi zil zil bagi saya watak ni and then saya memang betul-betul nak nak menjaikan tapi memang susah bagi saya at the beginning sebab tak boleh bawa watak ni tapi saya cuba sedaya upaya and then so far the first one week tu memang saya gementar tapi dah lama-lama tu dengan support pelaku-pelaku yang lain jadi everything going good jadi korang kena tengok lah kan I told you jangan buat perangai ha? kenapa tak nak dengar? ha? apa ni? ha? pergi kelab sekarang you can tell me face to face what's your reason check out tini tini sudah lah jangan tambah sabut jangan tambah streskan lagi budak ni bila saya dapat skrip ni bila saya baca dia punya sinopsis saya rasa dia menarik sangat sebab dia macam kombinasi The Glory dan juga Desperate Housewife dan yang paling menarik adalah ini adalah cerita yang tak berdasarkan cinta tapi berdasarkan dendam dan setiap watak bukannya perfect dan apa yang saya rasa lain sangat adalah karya ini diterajui oleh empat wanita dan bukannya satu pasangan hero dan heroine dan itu saya rasa adalah kelainan daripada drama-drama lain yang kita biasanya tengok kat TV dan untuk mengambil risiko for empat wanita ya yang peringkat umur yang berbeza juga untuk yalah star dan lead dan memegang dan menjalankan you know to move the cerita ini it's a very risky move sebenarnya pengalaman saya memang best lah sebab tiap-tiap pelakon ni mempunyai watak masing-masing karakter masing-masing and the best part is kita boleh gel you know yang saya paling suka adalah setiap watak setiap pelakon diorang tak selfish diorang tak pentingkan diri sendiri diorang bagi you know so it's amazing sebab you give and take kan and i rasa dalam satu tim itu adalah yang sangat penting and bagi i setiap watak berbeza kita bukannya nak perempuan kan kita bukannya nak outshine one another tetapi disebabkan karakter yang kita pegang adalah sangat lain itulah yang i rasa memberi impact dan memberi kelainan dan membuatkan cerita ini very colourful it's so up and down i love it ok kenapa semua kena tengok racun rehana first of course yang menguatkan jalan cerita ini adalah storyline ianya sendiri which is kita punya script writer Mar Mohamad sangat-sangat dia punya idea sangat-sangat luar biasa ya bukan biasa-biasa apa yang menguatkan lagi cerita ini adalah khas-khas of course kita ada Rita Rudaini kita ada Kak Azhar Aziz dia buat comeback so mungkin ada yang merindui Kak Azhar and then kita ada Jasmine Suraya kita ada Aziz Khairi kita ada ramai lagi yang hebat-hebat dan juga kita ada newcomer mungkin you guys memerlukan nak tengok nak tengok muka-muka pelakon yang baru so kita ada dalam ni semua semuanya seiring and yes korang kena tengok sebab cerita ini sangat berbeza banyak sangat pengajaran yang korang boleh dapat banyak sangat moral-moral yang sama ada yang negatif ataupun positif yang korang boleh jadikan you all memang kena tengok cerita racun rehana ni penuh dengan misteri sebenarnya penuh dengan rahsia penuh dengan racun you all kena tengok saya tak boleh cerita lebih-lebih sebab you all kena tengok betapa racunnya cerita ni dan siapa racunnya ok this one is something different so you all kena tengok sebab jalan cerita ni semua pasal empat wanita 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 yang berkarir yang macam-macam pengalaman diorang akan tempuh dalam masing-masing punya career you kena tengok cerita racun rehana ini sebab dia bukannya sahaja misteri and trailer and dendam tetapi kat dalam itu adalah terselit i rasa i rasa i rasa kita akan jumpa diri kita dalam setiap watak wanita tersebut ok kepada anda di luar sana jangan lupa untuk saksikan drama racun rehana 15 episod yang akan ditayangkan di TV3 untuk slot sama rinda kerana drama ini akan menyajikan kepada anda satu tontonan yang lain daripada yang lain dan jalan cerita yang berbeza dan kepada anda yang mahukan kelainan dan juga nak tengok plot dan subplot yang berbeza dalam drama ini bukan drama drama melayu yang lain boleh tonton rancun rehana di slot sama rinda TV3 awak memang bersubahat dengan awak ha Maria kita kakak kakak tergamak awak siasat saya dalam diam ya saya fikir kita kakak 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 dan tergamak ayumi tergamak awak hancurkan usaha kita usaha kita untuk bangunkan Kalista awak memang awak memang tergamak tapi ikut prosedur kita kena rekod semua ubat yang ada ini pasien regular tak apa tapi doktor salah kalau awak doktor ke saya doktor taklahnya Riri Kalista itu lambang persahabatan kami dah lama dan akak tak sangka yang diorang buat akak macam ini diorang sabur akak macam ini manusiakah manusia berlupa tak pernah ku sangka si yang jadi gerhana tak pernah aku meminta menjadi gelitan hilangnya semua tak mungkin bersama semula cintaku yang terlindah sewaktu kau pergi tak mungkin kau akan tak mungkin Terima kasih.